Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengaruhi kehidupan menurut abang sendiri saya mau nanya fungsi keimanan fungsi keimanan fungsi keimanan itu menurut sudut pandang saya sebagai benteng sebagai benteng diri supaya kita tidak terjebak di perkara-perkara yang negatif atau yang salah menurut abang lukun iman itu ada berapa? lukun iman? lukun iman itu ada empat? ada empat ada enam oh ada enam oh seri 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 lukun iman itu ada enam satu apa saja? iman kepada Allah iman kepada Allah dua iman kepada malaikat tiga iman kepada kitab-kitab oke empat iman kepada rasul-rasul lima iman kepada hari kiamat enam iman kepada koda-koda oh jadi lukun iman itu ada enam ada enam ya oke oke siap 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 jadi iman kepada Allah iman kepada malaikat-malaikat iman kepada kitab-kitab iman kepada rasul iman kepada hari akhir dan iman kepada koda dan koda bukan empat ya oke siap 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 oke sorry guys abang percaya gak sama Allah? aku ditanya percaya sama Allah jawabannya aduh ya iyalah aku benar-benar percaya sama Allah subhanahu ta'ala karena la idah edo Allah Muhammad dan Rasulullah tidak ada Tuhan selain Allah ya iya dong aku percaya sama Allah subhanahu ta'ala aduh terus maaf di potong oke siap terus bukti adanya Allah apa? bukti adanya Allah subhanahu ta'ala ya iya ya karena ada adanya kita adanya ciptaan ada ciptaannya yakni langit bumi dan seluruh isinya yang ada di langit dan di bumi itu sesuai di dalam Al-Quran Quran Surah As-Sajidah ayat empat empat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahuladi olakos samawati wal'ad wama bayana huma oke dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya yang ada di langit dan di bumi bukan begitu Kang Irwin sayangnya gak si dia lagi mau ngetes saya ini kayaknya oke oke sekarang saya mau bertanya ya iya siap oke terkadang mulut dan hati selalu berkata beda dari mana kamu contohnya aku aku dari rumah temen padahal dalam hatinya aku habis habis mabuk padahal habis mabuk gitu ya sama sama orang lain gitu bener lagi temen temen bener iya mah bener lagi udah beri di rumah temen udah kerja kelompok padahal dia sudah minum contoh ya oke contoh aduh lupa Astaglody disebutkan merek gak boleh gak boleh nah kenapa sih orang-orang di luar sana sering gitu ya termasuk saya pribadi mulut dan hati itu selalu berkata beda sudut pandang akan pribadi gimana menurut sudut pandang saya ya oke siap ya kita kembali lagi ke fungsi fungsi keimanan jadi itulah fungsi keiman ya supaya kita menyadari dan membenteng membenteng ya berarti perkara-perkara yang salah itu oke siap terima kasih so much sekarang kita ke rukun iman yang kedua lah oke oke kita bahas bahas satu persatu oke oke siap rukun iman yang kedua itu barusan iman kepada malaikat jumlah malaikat ada berapa sih kan jumlah malaikat itu sebenarnya ada banyak tapi yang wajib kita ketahui itu ada sepuluh oh ada banyak cuman yang wajib kita ketahui ada sepuluh oke siap satu malaikat jibril malaikat jibril mikhail isrofil ijroil munkar nakib atib oqib atib malik rinwa oke siap aku setuju kalau abang tau gak terus tugasnya itu apa tugas-tugas malaikat aku ditanya seperti itu ya tahu lah oke aduh sombong enggak enggak saya pernah pernah baca buku ya kan ya tugas malaikat itu kan yang pertama itu malaikat jibril itu tugasnya itu kan menyampaikan wahyu yang kedua malaikat jibril itu untuk memberikan rezeki padahal maksudnya memberikan itu bukan berarti malaikat jibril yang memberikan rezeki tapi malaikat jibril itu emang ditugas oleh Allah untuk memberikan rezeki yang dari Allah kepada makhluknya yang ketiga malaikat jibril tugasnya itu menyiup sang kakala gak tahu sang sakala gak tahu sang sang kala ada banyak ya gitu lah itu versi orang-orang ya yang keempat itu malaikat jibril tugasnya mencabut nyawa makhluk yang hidup yang kelima enam itu mungkin akhir tugasnya mengintograsi di alam kubur atau di alam barzah roh kib malaikat roh kib itu tugasnya mencatat amal baik malaikat atid tugasnya mencatat amal buruk malaikat malik tugasnya menjaga pintu neraka dan malaikat riduan tugasnya menjaga pintu surga tapi tapi saya mau bertanya oke oke aduh aku jadi takut tadi malaikat malaikat izi isrofil isroil isrofil oke isrofil tadi malaikat isrofil itu tugasnya apa bang meniup sang kakala menjelang hari kiamat tadi kan kata abang malaikat isrofil meniup sang sang kakala di hari mau kiamat oke iya mau kiamat oke sir terus sekarang tugasnya ngapain saat ini saat ini tugas malaikat isrofil saat ini ngapain apakah ngopi seperti kita atau nongkrong sebenarnya ya kan mohon maaf kan tugas malaikat itu pada hakikatnya itu adalah bertasbih kepada Allah Subhantara memuja dan memuji atas kebesarannya jadi tugas malaikat isrofil saat ini apa dia sedang bertasbih kepada Allah Subhantara oke oke sekarang saya kita pindah ya ke rukuniman yang ketiga apa tuh rukuniman yang ketiga rukuniman yang ketiga oh kitab-kitab oh iman kepada kitab-kitab Allah ada berapa sih kitab-kitab Allah itu sebetulnya kitab-kitab Allah itu sebenarnya yang wajib kita ketahui yang wajib kita ketahui itu ada empat tapi sebenarnya ada banyak oke aku ngopi lagi ya ya silahkan ngopi dulu sama apa oke siap-siap satu kitab apa tuh yang kesatu kitab Taurat yang kedua kitab Jabun yang ketiga kitab Injil yang keempat kitab Al-Qur'an kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa Al-Islam kitab Jabun itu diturunkan kepada Nabi Dawud Al-Islam kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa Al-Islam dan kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Salam kitab Al-Qur'an oke oke aku sekarang tahu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa kitab Jabun kepada Nabi Dawud kitab Injil kepada Nabi Isa dan yang terakhir kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Salam oke apa sih maksud abang saya abang maksud saya gimana yang ini maksudnya apa sih maksud Al-Qur'an menurut abang yang dimaksud Al-Qur'an menurut saya saya mau ngopi ditanya lagi Al-Qur'an itu menurut bahasa dan menurut istilah oke kalau menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab ya ya yang adanya itu bacaan sedementara menurut istilah Al-Qur'an adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Salam lewat perantara Malikat Jibril secara berangsur-angsur atau mutawatir untuk disampaikan kepada umatnya dan umat yang membacanya bernilai ibadah mutawat itu kan berangsur-angsur itu selama turunnya Al-Qur'an dari ayat pertama sampai ayat terakhir selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari nah fungsi Al-Qur'annya fungsi Al-Qur'an oh iya fungsi Al-Qur'an apa sih fungsi Al-Qur'an ngopi dulu ya terus ngopi fungsi Al-Qur'an diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya selain sebagai pedoman hidup bagi umat muslim tapi Al-Qur'an juga memiliki fungsi untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya maaf nih maaf nih bang mau bertanya lagi oke siap apakah umat yang non-muslim itu bisa membaca Al-Qur'an bisa banyak serai orang-orang yang non-muslim pada saat ini dia membaca Al-Qur'an bahkan ada yang mengkaji Al-Qur'an juga ada orang yang non-muslim dia itu menelah Al-Qur'an bahwa dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan air yang berbeda tapi tidak bersatu kurang lebihnya seperti itu ya akhirnya orang tersebut yang non-muslim tersebut itu mencoba menyelam dan membuktikan benar gak bahwa di dalam luar-luar itu ada dua air yang berbeda tapi tidak menyatu ternyata benar bahwa di dalam luar-luar itu ada sungai ternyata akhirnya itu ada air tawar ketika orang non-muslim itu kembali lagi ke daratan ternyata dia membenarkan dan beriman kepada Al-Qur'an mengimani Al-Qur'an jadi kalau membaca oke mereka juga membaca tapi dia tidak jarang sekali orang-orang yang non-muslim yang tidak mengimani jadi kembali lagi ke keimanan kita kembali lagi ke keimanan kita kembali lagi ke keimanan mereka sih sebenarnya oke 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 kan berarti kembali lagi kepada keimanan kita jadi kadang-kadang keimanan kita ada di atas ada di bawah terkadang saya pribadi juga lagi lagi benar-benar sungguh-sungguh ingin benar-benar membaca air tawar tapi lagi enggak kadang-kadang selalu aja isi bukan oleh kehidupan duniawi kadang-kadang seperti itu sih oke oke mungkin untuk sementara sampai disini dulu ya kan ya episode pertama ya nanti lanjut lagi ya oke 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 pokoknya bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan boleh diisi di kolom komentar atau boleh bertanya langsung secara pribadi ke Instagram saya atau langsung aja menghubungi saya pokoknya mau datang langsung untuk sharing kenapa enggak ya pokoknya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh